Kia Sportage terbaru meluncur di Eropa, bodi menciut. Kia Sportage generasi terbaru resmi memulai debutnya di Eropa. Mobil yang menjadi generasi kelima dari keluarga Sportage ini sekarang punya dimensi yang lebih pendek hingga 133 mm. Peluncurannya berlangsung di IA Munich Motor Show 2021 beberapa waktu lalu. Menariknya, pada generasi terbaru Kia Sportage ini terdapat beberapa opsi mesin yang terdiri dari hybrid, PHEV, dan mesin diesel. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4515 mm yang secara spesifikasi mirip dengan Volkswagen Tiguan. Kia juga membeberkan adanya perubahan dari segi desain, teknologi, dan mesin khusus untuk pasar Eropa. Di bagian depan desainnya mengusung bahasa desain Tiger Nose dilengkapi LED DRL. Lampu depannya menggunakan metik selet yang diklaim mampu menambah visibilitas berkendara saat malam hari. Bagian atapnya dibuat berwarna hitam dan ini merupakan kali pertama Kia membuat Sportage dengan dua warna. Tujuan dari penggunaan atap berwarna hitam ini juga bertujuan untuk memberikan kesan khas crossover yang kuat. Calon pembeli nantinya bisa memilih pelek ukuran 17, 18, dan 19 inci. Ketiga ukuran pelek tersebut juga akan tersedia dalam enam desain, warna, dan finishing yang berbeda. Di bagian dalam, Kia Sportage terbaru ini dibekali dengan head unit berukuran 12,3 inci layar sentuh yang sama dengan instrumen klaster. Layar yang digunakan memakai kristal cair transistor terbaru yang bisa menghasilkan grafis yang bersih. Walaupun ukurannya lebih kecil, tetapi Kia mengklaim jika penumpang baris kedua tetap bisa mendapatkan ruang kaki lega. Kapasitas bagasi dari mobil ini juga menjadi lebih baik, dengan ukuran 591 liter jika jok baris kedua dilipat. Untuk mesin, Kia Sportage untuk pasar Eropa ini akan menggendong mesin berkapasitas 1.600 cm3, 4 silinder, turbocharger. Mesin tersebut akan dipadukan motor listrik 66,9 kW dengan sumber tenaga dari baterai litium ion 13,8 kW jam. Tenaga yang dihasilkan dari mesin ini mencapai 261 tenaga kuda. Sedangkan untuk model hibrid akan memakai mesin yang sama dengan paduan motor listrik 44,2 kW dengan baterai 1,49 kW jam bertenaga maksimum 226 tenaga kuda. Lalu untuk mesin mil hibrid juga memakai mesin yang sama, hanya saja tenaga yang dihasilkan hanya 177 tenaga kuda. Sementara mesin dieselnya memakai kapasitas 1.600 cm3, 4 silinder bertenaga 134 tenaga kuda yang dilengkapi kontrol emisi aktif SCR. Seluruh mesin tersebut ditawarkan dengan transmisi dual clutch 7 percepatan. Seluruh Kia Sportage untuk pasar Eropa ini akan menggunakan teknologi stop and go sebagai perangkat standar bawaan mobil dengan mode comfort, eco, dan sport. Nantinya mobil berkapasitas 5 penumpang ini baru akan dijual pertama kali di Inggris pada 2022 mendatang sekaligus pengumuman harga resminya. Bagaimana dengan Indonesia? Kapan akan masuk ke Indonesia? Kita tunggu informasi video berikutnya. Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati